Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, berjumpa kembali dalam program Santaban Rohani pada saat hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, melindungi dan menjaga Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa. Bapak di sorga, kembali kami mengucap syukur pada hari ini. Suatu kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kurapilah Tuhan pendengaran kami, hati tubro dan jiwa kami, supaya dapat menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Bapak Ibu sedara pembacaan firman di tengah-tengah kita pada saat hari ini, yang tertulis dalam Lukas 10 ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Tuhan Yesus meminta kita mengasihi sesama manusia. Pertanyaan yang seringkali dilontarkan banyak orang, siapakah sesamaku manusia? Persis seperti kata pepatah sedara, kura-kura dalam perahu. Pura-pura tidak tahu sedara. Sang ahli kitab ini pura-pura bertanya. Pura-pura tidak tahu. Ia mungkin berharap Yesus akan menyebut kriteria atau syarat tertentu untuk sesama manusia, sehingga ia bisa menyanggahnya sedara. Alih-alih menjawab pertanyaan itu, malah Yesus memberikan perumpamaan yang mengejutkan. Orang Samaria yang murah hati, sedara. Menarik untuk diperhatikan. Bahwa perumpamaan yang Yesus sampaikan ini sebagai jawaban atas pertanyaan yang tidak tulus dari ahli taurat ini, sedara. Ahli taurat ini sengaja hendak menguji Yesus. Sesungguhnya ia tidak benar-benar ingin tahu tentang kebenaran. Ia hanya ingin mengetes Yesus di depan banyak orang, sedara. Ahli taurat dan orang parisi memang selalu mencari celah untuk menemukan kesalahan Yesus. Mereka ingin mempermalukan Yesus di depan banyak orang. Hal yang sama juga terjadi di zaman sekarang ini. Banyak orang hanya ingin berdebat dengan menunjukkan bahwa ia tahu lebih banyak dibanding orang lain. Ia lebih pandai dibanding lawan bicaranya. Hanya sebatas untuk memuaskan hasrat intelektualnya saja. Hanya demi memuaskan pikirannya saja, sedara. Ia ingin menunjukkan kehebatannya saja. Tidak lebih daripada itu. Padahal kalau kita lihat hidupnya jauh panggang dari api, sedara. Beda sekali dengan perkataannya. Memang dunia kekristenan sangat menyedihkan dewasain. Tidak saja jemaat, majelis gereja, bahkan pendeta pun sama saja. Keterlibatan seseorang dalam pelayanan tidak berarti ia mentaati firman Tuhan. Sedara dikasih Tuhan. Ketika dihadapkan pada kebutuhan sesamanya. Pada saat ia melihat sesamanya menderita. Dan membutuhkan uluran tangannya. Baik sang imam maupun orang lewi sama-sama tidak peduli. Mereka gagal mempraktekan kebenaran yang mereka ketahui. Dan yang mereka beritakan. Mungkin mereka takut mengambil resiko. Menolong orang yang belum mereka kenal. Banyak orang tidak mau repot karena menolong sesamanya. Maunya cari aman. Maunya enak sendiri. Egois sekali, sedara. Mungkin juga orang lewi dan sang imam sedang terburu-buru. Ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Ada rapat kantor. Ada rapat pelayanan dan rapat-lapat lainnya, sedara. Bukankah kita pun kerap seperti itu? Keaktifan kita melayani bukan jaminan bahwa kita selalu mentaati firman Tuhan. Nah, siapakah sesamamu manusia? Itulah pertanyaan pura-pura dari sang ahli Taurat. Itulah sebabnya Yesus kemudian bertanya balik kepadanya. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang yang melihat orang yang dirampok itu? Yang bisa disebut sesama manusia? Orang Samaria adalah keturunan Yahudi. Yang sudah berdarah campuran. Sehingga kurang diterima bahkan dihindari oleh orang Yahudi asli, sedara. Namun kita menyaksikan justru orang Samaria lah. Yang memberikan pertolongan ketika mendapati orang Yahudi yang sekarat itu. Sungguh sebuah contoh yang dramatis, sedara. Memilukan sekaligus menyedihkan. Orang yang ditolongnya bukan hanya berasal dari kaum yang berbeda suku. Korban perampokan yang terkapar itu adalah orang Yahudi yang selama ini menghina atau memandang rendah dan mengasingkan kaumnya orang Samaria itu. Sebagai pengikut Kristus, kita pun dipanggil melakukan hal yang sama seperti orang Samaria. Yang baik hati itu mengasihi sesama manusia, bukan karena mereka sama dengan kita, sedara. Bukan juga karena ia pernah berbuat baik kepada kita. Kita harus melakukannya karena Tuhan menghendaki kita, menyatakan kasihnya kepada sesama kita. Sedara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus meminta kita mengasihi sesama manusia. Bukan manusia yang sama dengan kita, bukan. Dan mohon maaf, Bapak Ibu, termasuk juga orang-orang yang pernah menyakiti kita. Kita harus sanggup. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Demikian pendengaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kekuatan untuk kita dapat mengasihi sesama. Kita berdoa. Bapak di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan berikanlah kami kekuatan untuk kami dapat menjalankan firman-Mu. Itu kami bisa mengasihi sesama kami. Mengasihi musuh kami. Karena itu adalah kelebihan daripada orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk taat setia. Berguna bagi kebenaran firman Tuhan. Berguna bagi pelayanan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau siapkan hati dan pemikiran kami untuk berjalan dalam kebenaran firman. Memberitakan kabar baik. Termulialah Tuhan, termulialah Engkau ya Yesus. Berikan kami Tuhan kesehatan. Dan berikan kami sukacita, damai, sejahtera yang daripada surga. Biarlah kami Tuhan benar-benar menjadi berkat bagi sesama kami dimanapun berada. Dalam pekerjaan, aktivitas baik dalam setiap perjalanan kami. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan untuk kami kuat berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Terpujilah namamu. Kami juga teringat Tuhan. Di antara para pendengar apabila ada yang mengalami suatu penyakit. Tangan kasih Tuhan dan pertolonganmu Tuhan yang mencama tubuh yang sakit pada saat hari ini. Sehingga yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya bukan karena kurang panjang tanganmu Tuhan untuk mencama. Tetapi karena kasih Tuhan yang punya cara, punya waktu, indah pada waktunya. Terpujilah namamu Tuhan. Termulialah namamu Yesus. Pada saat hari ini. Kau untuk selama-lamanya. Haleluya. Amen. Bapak ibu saudara dikasih Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita sudah berdoa. Kita yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan yang bekerja amat luar biasa. Dan dia dapat bekerja dengan diambang batas darah. Kita percayakan seluruhnya kepada Tuhan. Beban berat permasalahan kita. Dan supaya Tuhan yang campur tangan. Kita serahkan. Dan jangan ditarik lagi saudara. Sekali kita serahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang berkarya dan campur tangan. Jangan khawatir. Jangan bimbang. Perkara Tuhan amat luar biasa. Dia menyelesaikannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan dan sampai berjumpa kembali kita. Dalam renungan selanjutnya. Haleluya. Amin.